Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Akbar di Reja Ini kebetulan kita hari ini lagi di salah satu distro yang cukup terkenal di kota Bandung Ini brandnya Usdek yang ada di tepatnya di daerah Cikutra Ini namanya, ini apa kan? Daerahnya apa namanya itu? Cikutang Mandiri ya, Cikutang Mandiri guys Nah ini posisi tepatnya ada di sini Jadi kita berada ada di ruangan salah satu distro yang cukup terkenal Yang sudah punya nama, ini namanya Usdek Nah ini salah satu produknya Ternyata produknya banyak, saya pikir hanya kaos aja ya Ternyata produknya beragam guys Termasuk ini lihat Cikut, ini kaos-kaosnya Oh banyak ya Ini bahannya dari Combed ya Combed yang kualitasnya nomor satu Ya jadi ketika dipakai juga nyaman-nyaman banget Ayo guys Nah ini ya produknya cukup banyak Ini salah satunya kaos-kaosnya Terus ini ada jaket-jaketnya Ya jaket palasin Ini bomber ya, jaket bombernya Terus ada sweaternya juga Ya sweater, sudah lihat Ini topinya juga ada Ya topi-topinya ini banyak Jadi beragam guys Beragam banget ini pelarangnya Jadi tidak hanya kaos aja Saya pikir Usdek Saya pikir hanya kaos aja Ternyata pelarangnya banyak Jadi salah satunya ini Ada celana-celana Petik juga Ini kayaknya dipakai di kisah ini Ini jadi seksi Seksi gak? Seksi Jadi ucu loh Nah ini Terus celana-celananya juga ada Ya Dan ini kualitas-kualitas yang Bahannya dari bahan-bahan Kualitas nomor satu semua Bahannya bahan-bahan yang aman ya Nah ini termasuk sendal guys Sendal juga ada Terus ini Kaos hoodie-nya juga ada Nah ini Hoodie semua ini ya Saya pengen pake Pengen coba Ini celana-celana penek ini Wow Ini celananya Kalau bayangkan Kalau misalkan saya yang pake dulu Ucu Ini lucu banget ini Pasti asik Ini coba kita pake yang ini Pilihannya ini banyak banget ya Kebetulan kalau saya kan saiznya agak Kalau segini Ini hand Ini saiznya Kita cari ya XL ya Atau SSL Tapi saiznya sini kalau bukan Ini saiznya Ini saiz S juga ada Ini buat anak-anak Bisa nyala kayak gini Ini keren-keren guys Ini S Wah ini bisa nyala Meja juga ada Ya sama Ustik Jadi Lengkap produknya Lengkap sekali Tidak hanya Jaket aja Kaos juga ada Semuanya lengkap Termasuk ini Topi juga ada Dan kebetulan Hari ini Ini tanggal berapa ya Kan tanggal berapa ini ya Dua Tanggal 22 Tanggal 22 Mei 2022 Saya mengawalin Dieners oleh Brand Pusde Ya Ya Udah ada Pintik Yang sama-sama Bagus Mereka juga bisa mengangkat Ustik Ini Yang lebih Lebih wah Lebih keren lagi Brand yang akan Terkenal Tidak hanya Daerah Bandung Tidak hanya Di daerah Tasik Oh iya kebetulan Ini juga Distrolnya Sudah ada di Tasik Jadi Nanti akan menyebar Ke mana-mana Rencananya Mungkin disalah Mudah-mudahan Bisa ke seluruh Indonesia Ya Jadi ini Mengawalin Saya Di Di Apa Di Endorse Oleh Dostik Mudah-mudahan Ini semua Menjadi Bagah Kuat Saya juga Yang punya Dostik Yang punya Dostik Nah Kita sedikit Bicara-bicara Dengan Foundernya Guys Ayo kita ikuti Saya Ini ruangan 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 Distrolnya Sedang Dibangun Guys Jadi Masih ada Bicik Ini ruangan Distrolnya Ya Betul ya Ruangan Distrolnya Ini ya Kebetulan Disana Juga Ada Di 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 Nah Ini lagi Dalam Proses Pembangunan Seperti ini Tiga Tingkat Tiga Lantai Jadi Rencananya Nanti Tidak hanya Distrol aja Nanti Di Atasnya Ini Ini ada Ruangan Ada Coffee shop Jadi ada Cafe Terus Ada Rencananya Ada live music Live music Juga Oke Guys Kita langsung Sedikit Pengen Bincang-bincang Sama Ownernya Sama Pemiliknya Pak Uus Pak ya Dengan akbar Pak Pak Ustek Boleh ngobrol-ngobrol sebentar Kita ngobrol-ngobrol sebentar Ini kebetulan Juga ada sohib kita Pak Atif Sedikit pengen Ngobrol-ngobrol Sama Pak Pak Ustek Ya Ini Pemilik Dari Brand Ustek Ustek Jadi Ustek Pakai Huruf Express Hujurnya Ada koma Ada S Jadi Ustek Sedikit Pengen ngobrol-ngobrol Pak Ustek Sudah berapa lama Brand Ustek Berdiri 2013 2013 Berarti Sudah 9 tahun Usdek Ustek Sikatan Jadi Ustek Gitu ya Jadi Ustek Itu Uus Daekan Kalau Bahasa Indonesia Berarti Uus Mau pekerja keras pekerja keras apapun bisa dikerjakan yang penting ini sebetulnya pengen saya tanyakan Pak ini Uusdaekan itu apa sih ternyata Uusdaekan ujungnya ada huruf S Pak S itu memang anugerah dari ibu Supriyakna Supriyakna nama brand Sunda banget Uusdaekan Supriyakna jadi tadi kita sudah lihat ya di atas itu produknya banyak sekali tadi saya berawal datang ke sini itu saya pikir hanya kaos brand kaos tapi ternyata beragam produknya ini beragam ada ada sendal ada jaket ada hoodie ada topi dan berikut tas ternyata banyak Uusdaek ini ada ada kan sih tempat lain ada di Tasik Malaya di Tasik Malaya tempatnya dimana Pak? Jalan Mitrabati itu sebelah BNBJB sebelah BNBJB itu termasuk di Jantung Patan oh Jantung Patan di Tasik itu udah 4 tahun udah 4 tahun disana ya 4 tahun di Jantung Patan jadi buat teman-teman yang di daerah di Tasik kalau mau berkunjung mau lihat-lihat mau belanja di brand Uusdaek tinggal datang ke Tasik di Jalan Mitrabati terus di Pusat Kota berarti Pak? itu di sebelah BNBJB di sebelah BNBJB masih di Skod Baik banget masih ada masih ada jadi buruan nanti keburu habis nanti di Skodnya keburu habis kan repot itu berarti sudah 4 tahun disana Pak? kalau disana sudah lama ya lebih lengkap ada gymnya juga ada namanya juga Uusdaek gym Uusdaek gym Uusdaek jadi semua brand ini Uusdaek apapun itu ya katanya denger-dengar Pak Uusdaek ini juga furniture? oh iya itu ada di Jalan Raya Pangandaran Jalan Raya Pangandaran tepatnya di Kecamatan Padaharan cuma aja kalau kita melintas ke Pandaran ada di Kecamatan Padaharan sebelah kanan itu ada Mebeler Pusdeek Mebeler Pusdeek jadi itu lebih ke mebel ya berarti perkajuan Pak ya perkajuan apa aja yang dipakai nah kita punya barang-barang yang antik kayak meja-meja lebar seperti beginilah dari akar kita kan arahnya ke alami ke alami terus minimalis minimalis harganya sangat murah lah sangat-sangat murah jadi konsepnya lebih artistik jadi banyak menggunakan kayu-kayu berarti? iya kayu semua itu Pak ya? kayu jati kayu jati semua? jatinya jati panganangan jati panganangan selain dari kayu jati ada yang lain? mahoni kayu mahoni berarti pakai jati sama mahoni jadi buat temen-temen juga kalau yang membutuhkan apa? dicur oh dicur apa aja sih yang diproduksi Pak? itu ada meja, lemari lemari tipi aksesoris mainan bisa lah ya? bisa ya? kalau untuk kisaran harga boleh tahu? kalau ini kisaran paling gak? sekitar 10 jutaan 10 jutaan mejanya nih ya? ini ukuran ini 2 kali berapa? iya itu sudah termasuk nanti ada kursi ada kursi udah finishing kok ya? sudah finishing tapi di luar ongkir ya? di luar ongkir di luar ongkir menurut saya hitungannya murah Pak? sangat murah sangat murah sangat murah 10 jati beropos sudah dapat kayu jati tebalnya ini 10 sampai 12 cm ini tebalnya kalau saya perhatikan dan ini finishingnya menurut saya ini bagus banget ini finishingnya ini natural nah finishingnya natural ya betul jadi tekstur kayunya lebih diperlihatkan karena kebetulan saya juga seorang pengrajin cuma saya pengrajin gitar ya jadi sedikit tahu tentang kayu tentang proses finishing ini saya bisa lihat kualitasnya seperti apa dan ini murah saya keren keren banget karena tidak ada gelombang di sini kan tidak ada gelombang makanya tadi saya tanyakan Pak ini yang mengerjakan finishingnya siapa? karena jujur ini keren Pak bagus ini finishingnya bisa custom bisa custom juga Pak ya jadi kalau untuk model untuk bentuk kita sesuai ukuran apa kemauan kita ya kita bisa harga pokoknya sangat murah sangat murah harga karena kita bukan mencari banyak Pak mencari keberkahan mencari keberkahan amin itu setuju banget Pak itu setuju banget Pak itu setuju banget jadi mencari keberkahan dan emang ini lagi dalam proses pembangunan kalau yuk ya ada proses pembangunan jadi di sini itu nanti yang sudah buka di straws deck di straws deck nah terus di atasnya nanti ada basso ada basso ada kopi ada kopi ya mungkin ya ada live musik ada live musik masih dalam proses pembangunan oh gitu guys jadi lengkap semua di sini ya kan tidak hanya di straws aja jadi ada ada cafe ada live musiknya nanti di sana ada kopi shopnya juga ya jadi kopinya kopi yang menyehatkan seperti ini ini nah ini semua ini ini kopi-kopi yang menyehatkan ini mantap ini mantap saya sudah mencoba mantap rekomen rekomen jadi teman-teman nih kalau misalkan kopi ya saya anjurkan kopinya kopi kesehatan ya jadi kopi yang bener-bener 100% memang kopi tidak ada campuran lain Pak ya setuju Pak seperti itu memang merubah merubah apa ya habit atau kebiasaan ya set mencet itu mencet itu saya juga awalnya mengenal kopi ini ketika saya dirubuh ah lo paling banget gitu kan tapi setelah dipelajari manfaatnya jadi manfaatnya buat kesehatan itu banyak jadi kita tidak hanya kopi tapi kita juga untuk menjaga kesehatan nah itu sekalian promo kopi Pak karena kebetulan di sini nanti ada kopinya dan konsepnya kopinya bukan kopi sasen tapi original kopi nah seperti itu jadi teman-teman kita tadi sudah lihat destroy seperti apa walaupun mungkin belum lengkap ya belum karena ini baru satu bulan oh baru satu bulan oh iya siap 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 mudah mudah Pak usdik ini semakin jaya semakin jaya amin 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 jika brand usdik bisa ke jalan cijotang mandiri cijotang mandiri kemudian semuanya menjadi keberkahan oke sampai jumpa lagi di konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih